Riset itu kan global, jadi itu yang mengapa kita coba tingkatkan output itu. Jadi input SDM kita percepat, kemudian infrastruktur kita percepat, tapi target output itu kita tinggikan. Memposisikan diri kami itu sebagai fasilitasi riset. Kita bikin satu enkelaf-enkelaf yang menyatukan antara akademisi, bisnesmen, dan government. Dan kita menjadi menuju ke segmen-segmen juga, enggak semua kita mau. Kita fokus, apa yang kita butuhkan oleh rakyat kita dulu. Dikasih pancing, diajarin pancing, ada lahan pancingnya. Baru rakyat kita ini bisa berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi berjumpa pada kami di forum Presiden Eksekutif Club, yaitu forum berkumpulnya teman-teman intelektual, tokoh bangsa untuk memberikan subangsi bagi Indonesia. Kali ini kami kedatangan teman baik kami, seorang intelektual, ilmuwan, yaitu Mas Handoko. Terima kasih, semoga datang Mas. Dan biasa di teman ini, Pak Darmono, seorang pengusaha, seorang budayawan, dan juga seorang spiritualis. Kali ini kita mau bicara ini, Mas. LIPI itu kan serah ikonik berkumpulnya para ilmuwan intelektual di lembaga itu, dan satu-satunya di Indonesia. Nah, kata ilmuwan sendiri, itu kan penotasinya lebih dari sekedar tukang, engineer, bukan, tapi juga punya wawasan, tanggung jawab, misi kemanusiaan, keperasaan. Nah, kami ingin dengarkan ya, kira-kira sebagai seorang ilmuwan, bahkan yang mengendalikan sehat banyak ilmuwan, bagaimana memandang Indonesia hari ini? Dan apa, apa ya, pencerahan bagi para politisi-politisi yang sekarang ini kalau bicara Indonesia itu yang menonjolkan para politisi. Aktor-aktornya. Padahal sebuah bangsa ini maju dulu, kalau di renaissance itu kan munculnya para ilmuwan, kemudian para pengusaha, kemudian tokoh-tokoh agama, kelas menengah. Dan karena mereka itu independen, ilmuwan modern, kelas menengah independen, ekonomi independen, maka kemudian di Eropa Barat itu kan maju. Sedangkan sekarang ini politisi yang banyak attach pada negara, kan, sedangkan jajaran intelektual ilmuwan itu kesan saya sekarang ini tidak begitu menonjol, di kampus-kampus juga tidak. Nah sekarang saya ingin dengar pesan tokoh, bagaimana melihat respon peran ilmuwan untuk melihat Indonesia itu? Ya, jadi kalau Indonesia saat ini ya Pak Komar ya, itu Indonesia yang semakin maju di satu sisi ya, semakin maju. Tetapi di sisi lain, itu kita tidak bisa pungkiri bahwa kita masih tertinggal. Tertinggal ya, tertinggal itu kalau dari kacamata kami itu adalah khususnya terkait dengan ya ilmu pengetahuan, tertinggal. Nah tertinggalnya itu di mana? Tertinggalnya itu adalah, tadi yang disampaikan Pak Komar, problem utamanya itu critical mass-nya itu masih terlalu rendah. critical mass dari populasi yang literasi ilmu pengetahuan yang memadai itu terlalu rendah. Kita harus akui itu, karena penduduknya aja 180 juta ya. Jadi meskipun LIPI sudah umur 204 tahun, kalau sejak kebun raya dulu ya, 204 tahun, dan LIPI itu kan gabungan dari semua lembaga riset zaman Bung Karno ya, gitu, yang digabung jadi satu. Ada lembaga ekonomi nasional, lembaga budaya nasional, lembaga fisika nasional, lembaga biur, semua. Ada tujuh belasan, gabung jadi LIPI. Ya itu belum cukup, karena kita kan hanya satu ya Pak ya, gitu. Padahal literasi ilmu pengetahuan itu harus ada di semua level, harus ada di semua bagian di negara kita ini, gitu. Dan memang literasi ilmu pengetahuan itu ya sama dengan pendidikan, perlu waktu. Coba bisa dibayangkan mungkin kita merdeka bareng-bareng dengan kurang lebih ya, dengan Korea, dengan yang lain ya. Korea Selatan maksud saya, tapi kan beda kemajuannya ya, dengan Jepang sekalipun. Ya karena pada saat itu, Jepang itu bahkan sudah bisa sama-sama hancur sekalipun ya tahun 1945. Tapi mereka sudah bisa bikin kapal induk ya waktu itu, kapal terbang. 100% orangnya sudah apa, tidak ada yang kutauro, gitu. Indonesia baru bikin National Impress aja tahun 70-an ya, katakanlah itu ya. Jadi memang itu tantangan kita sebenarnya. Ini Mas, saya dengar ya, mungkin Mas Tamar bisa menambahkan ya, di berbagai negara yang maju at one. Itu kan kebijakan presiden, bahkan untuk nyusun pidato hanya satu halaman, itu hasil perlitian lembaga yang terpercaya dalam kebijakan. Kedua, juga dalam bidang industri misalnya, itu memang ada satu pusat-pusat yang punya proyek jangka panjang bagaimana majuan industri sebuah negara. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali perguruan tinggi, perguruan muan. Tapi, saya lihat yang pasti ya, handphone itu kita sudah pengguna sangat besar kali, lebih banyak berbanding orang Korea. Tidak hanya itu, bahkan AC aja, itu masih imported. Padahal di kita itu banyak sekali, Buanti udah tua, itu pertanyaan rakyat biasa lah. Jadi, gimana pertanggung jawaban atau respon kontribusi terlipi untuk memberdayakan institusi dalam kelembuan ini? Jadi, itu tadi yang saya semakin di awal, kelihatannya kita itu punya banyak, ya kan? Tapi kritikal emasnya nggak dapat, karena semua itu sedikit-sedikit ada di mana-mana, tapi mencar-mencar nggak, di mana-mana. Gitu, di tengah populasi kita yang tinggi dan juga ya geografis kita yang sedemikian mencar ya, gitu. Nah, itu sebabnya kalau kami di LIPI sekarang itu, kami memposisikan diri kami itu sebagai fasilitasi riset. Jadi, contohnya begini, kalau kita bicara material, ilmu material saja ya, material science misalnya. Kita ada di LIPI ada 3 orang, di UI ada 2 orang, mungkin ada 12 orang, atau di ITP ada 5 orang, dan seterusnya ya. Dengan uang yang 500 juta, di LIPI mungkin 2 miliar, di sana berapa, 300 juta. Terus, kompetitor kita di tetangga sebelah, ya, di Singapura itu, yang namanya E-Star, mungkin Pak Car tahu, E-Star. Itu di situ ada 50 orang, dengan kualifikasi yang mereka sudah, SDG sudah postdoc, dan seterusnya. Ya, sehingga mereka ada critical mass-nya. Padahal, science itu kompetisi. Ya kan, science itu kompetisi. Kompetisi oleh orang-orang pintar itu yang harus punya critical mass. Kalau kita tidak punya critical mass itu, ya, tidak mungkin bisa berkompetisi dengan dia. Itu sebabnya, kalau di LIPI, kita mencoba mempunyai diri sebagai fasilitator, kita ingin menyelesaikan problem manusia, SDM, dan infrastruktur dulu. Oke. Jadi itu sebabnya, mengapa kami menarik semua diaspora, bidangnya apapun, asal sudah S3, monggo kembali bekerja di Indonesia, kita fasilitasi dengan infrastruktur yang kita investasi besar-besaran. Maksud, gimana? Mungkin mirip ano ya, critical mass yang begitu minim, sebagaimana juga entrepreneur yang sedikit sekali di Indonesia. Sebenarnya persis. Pantas, maju-maju. Maksud, mungkin mau ikut nambah pertanyaan untuk analisis. Ya, kalau saya juga melihat itu memang sebetulnya fasilitas riset kita kan banyak sekali di mana-mana. Setiap universitas negeri yang mendapat dana pemerintah riset itu kan punya fasilitas riset semua. Terus ada lagi BPPT, ada Menteri Stek, ada Libis, segala macam ini kan sebetulnya kalau dilihat dari jauh, luar negeri lihat hebat Indonesia ini. Banyak ya, kelihatannya banyak. Tapi kok Singapura lebih maju ya, gitu kan, dalam bidang riset juga. Karena critical mass tadi kan. Nah, jadi saya pikir mestinya kita bisa niru Singapura, kita bikin satu enklav-enklav yang menyatukan antara akademisi, businessman, dan government yang bikin regulasi, yang beroperasi, dan yang menjadi pemikir kan gitu. Ini didadikan satu. Sehingga critical massnya jadi bisa lebih apa, lebih nggak usah masif kan gitu. Bisa dicapai dulu dengan critical mass dan jangkauan yang kecil. Dan kita menjadi menuju ke segmen-segmen juga. Enggak, enggak, semua kita mau. Kita fokus. Apa yang kita butuhkan oleh rakyat kita dulu? Yang segera dibutuhkan itu apa? Tapi kalau kita bersaing, mau sama Amerika, sama Jerman, Jepang, bisa soal mobil, mana menang? Lapangan, apa, kapal terbang, mana menang? Kalau kita bicara, kita negara kepulauan, yang kita butuhkan itu apa? Sebetulnya kapal terbang yang tidak perlu airport, perlu lapangan sepak bola aja. Ini nggak perlu cepat-cepat, ya kan, 300 km per jam. Tingginya juga nggak usah sampai 10 ribu kaki gitu kan ya, atau 30 ribu kaki, mah. Jadi boleh kita yang sederhana, murah, tapi jumlahnya banyak. Itu mestinya kita fokus, research di situ dulu. Kapal, apa yang diperlukan kapal nelayan kita? Nah, itu kita mesti yang bikin high speed, bagus, solar system, atau apa, fokus di sana. Nah, ini bisa kalau kita adakan tadi saat di tempat yang lebih enclave. Dan kemudian juga banyak kita scientist, tapi scientist kita ini tidak pernah praktek. Kalaupun pernah praktek di laboratorium, nggak ada kemudian lahan untuk selanjutnya. Tadi juga sempat bicara dengan Pak Andoko juga soal ini. Jadi kalau istilahnya juga kemarin juga Pak Jawa menyampaikan, dikasih pancing, diajarin mancing, ada lahan pancingnya. Baru rakyat kita ini bisa berprestasi. Tapi kalau diajarin teori terus, atau dikasih kail, tapi nggak diajar mengail. Mengail itu di mana? Harus kerjasama dengan businessman, kan, atau dengan perusahaan-perusahaan. Terus lahannya di mana? Harus disiapkan di kawasan-kawasan, ya kan, kawasan industri, kawasan apa. Sehingga tadi itu apa yang dipelajari laboratorium itu bisa dikembangkan di pabrik. Nah, kemudian lahannya mungkin bisa pertama mungkin ya daerah kecil dulu. Tapi lama-lama tujuannya bisa dunia. Ya kan, kalau misalnya tadi kapal terbang yang kecil-kecil, nggak laku dijual Amerika. Karena Amerika punya jalanan panjang-panjang, maunya long range, pesawatnya long range semua. Kita nggak perlu. Kita hop on head off setiap pulau, kan, gitu, Pak. Nah, ini salah satu contoh, itu pasannya kita kecil dulu. Tapi kemudian udah kita jual ke India, kita jual ke Afrika, yang sama-sama sama kita posisinya. Perlu model-model produk-produk seperti itu. Nah, pada tataran konsep dibanding pengalaman, dan kita sebenarnya kan seabat kemerdekaan ya, tapi kelihatannya berbagai wawasan, pengetahuan, M1 tadi kok tidak nyambung ya dengan pengambilan kebijakan operasional di negeri ini? Ya, itu yang kita sayangkan juga, Pak ya. Tapi kalau saya, saya sebagai manajemen ya, manajemen dari lembaga riset, saya berusaha melihat kekurangan di diri kami dulu, nomor satu ya. Itu sama juga pertanyaannya, mengapa industri tidak mau pakai riset kami? Kalau saya ke teman-teman, penjawabnya adalah kemungkinan besar karena hasil riset kita belum mumpuni. Sehingga tidak dipercaya oleh industri, oleh pengambil kebijakan, ya kan, kurang diyakini gitu ya. Karena sekarang ini kan apalagi era sekarang ya, informasi sedemikian terbuka, riset itu kan global, ya kan. Dia bisa tahu, oh Handoko itu riset bagus atau tidak dengan mudah. Ya kan, kalau dia tidak melihat Handoko sebagai riset bagus secara global, ya kan. Tidak mungkin dia akan tanya pada saya misalnya ya, gitu kan. Jadi itu yang mengapa kalau di LIPI kita coba tingkatkan output itu. Jadi input SDM kita percepat, kemudian infrastruktur kita percepat, tapi target output itu kita tinggikan, Pak. Sangat tinggi. Masih pun remunerasinya juga saya naikkan ya, sekarang. Ya, tapi itu sebenarnya kita itu, riset itu sebenarnya sama dengan bisnis, Pak Dar. Ya, sama persis. Hanya beda objek saja, gitu. Ya, jadi itu yang sekarang kami fokusnya kesibuk. Nah, dalam kehidupan bernegara ya, ini saya lihat dari sisi teoritis yang murni, yang independen. Seharusnya kan di LIPI ya. Tapi dari segi respon, itu kan ada di legislatif di Senayan. Ya. Tapi Senayan yang lebih banyak mempengaruhi kebijakan dibanding LIPI. Ya. Mestinya LIPI ini yang harus lebih menjadi pertimbangan, kan. Ya, kalau bahasa saya, kalau kita belajar dari pengalaman dunia maju, seharusnya memang kita, kita kalau sudah sampai level yang bagus ya, sejak bagi ilmuwan, itu harus banyak memberi masukan kepada para politisi. Karena pembuat kebijakan itu memang politisi. Kan tatanannya begitu ya. Gitu. Tetapi kita harus banyak memberikan masukan, banyak memberikan perspektif, ya kan. Nanti, ya itu namanya keputusan politik kan. Iya, iya. Perspektif. Karena banyak-banyak apa, mereka pasti tidak bisa memuaskan semua perspektif ya. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya di situ, kalau menurut saya Pak Komar ya. Nah, untuk mencapai ke situ itulah yang saya sampaikan tadi, memang trust dan tadi ya, keyakinan bahwa, Anda memang sebagai seorang ilmuwan, misalnya fisika atau ilmuwan kimia, itu memang ngumpuni. Itu harus ada dulu. Harus ada dulu kan. Pengakuan dari komunitas dia itu harus ada dulu. Baru nanti orang industri akan, mau nggak mau orang industri pasti, wah, coba tanya dia. Karena dia punya kakinan bahwa kemenangan besar dia benar. Nah, sekarang, siapa lembaga apa yang meng-manage, menggerakkan, memantau, evaluasi, sekian banyak ilmuwan dan lembaga keilmuan di Indonesia ini? Ya, kalau ilmuwan itu kan self-regulated. Oke. Iya kan? By nature ya, self-regulated. Dan secara prinsip harus begitu. Tidak, karena itu ilmuwan itu kenapa dibilang selalu netral. Tapi sebagai lembaga, agar dia itu komisional kepada negara gimana? Ya, itu sebabnya kalau kami di Libya, kami sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menawai riset dengan semua. Kami kan mencakup semua bidang keilmuan. Dari ilmu agama sampai ilmu fisika teori. Ya, kami selalu berusaha memberikan masukan itu, Pak. Komar, ya. Tetapi, sejujurnya, itu tidak mudah, Pak. Karena, ya itu tadi, banyak hal ternyata yang kami harus akui bahwa kami belum komplit. Mengkajinya, ya. Iya, iya, iya. Mengkajinya belum komplit, gitu. Apalagi kalau terkait dengan teknologi dan sebagainya yang industri perlukan. Itu sebabnya kita sekarang juga mengajak kita banyak melakukan global engagement. Karena memang sains kan nggak bisa kita kejar dalam waktu singkat, ya. Karena itu seperti pendidikan. Tapi kita bisa mempercepat. Mempercepatnya bagaimana? Ya, kalau ada orang yang pintar kita tarik dulu, ya. Sebenarnya sama seperti industri, persis, ya. Gimana, Mas Dhar? Sebagai seorang pengusaha, kalau selama ini kan bergerak di bidang bisnis, raw materialnya barang-barang. Tapi ini, ini kan materialnya itu human capital. Gimana, Mas Dhar? Memandang situasi itu. Terima kasih telah menonton!